Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Erwin Adiwibawa beserta keluarga besar Yang saya hormati Bapak dan Ibu mertua saya, kakak-kakak, adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena suasananya masih dalam suasana lebaran Saya ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Patut kita syukuri bersama Walau dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini Dan dengan kondisi yang tidak memungkinkan Apabila dilaksanakan pertemuan secara fisik Mada ini sudah terbiasa itu Dari lulus SMA itu sudah terbiasa mandiri anaknya Dia masuk kuliah dulu di ITB Itu pun ngurus-ngurus sendiri Sampai enam bulan kemudian Sudah pos di Bandung Baru saya datangi ke sana Dan tidak pernah neko-neko Silahnya itu minta apa-apa Kita harus memaksa dan sebagainya Kalau adanya itu ya sudah itu dia Anak-anak Mada Memang anaknya lucu dari kutir Sering kami bertawa Sama kakeknya juga sering Ini bercanda Buat anak-anak Mada Selamat ya nak Semoga Ini langkah pertama Masuk pun juga Linjang berikutnya Mada-mada ini Putri Tidak Teras Dan Kalau di sekolah Keliatannya Cerdas Kalau tidur suka Kalau menjawab bilang Bangutong Susah dibangunin Kalau pagi itu Tapi dulu Tapi sekarang mungkin Sudah Nggak ada lagi kebiasaan seperti itu Tapi kalau masih ya Nanti giliran Nanda Putri ya Yang ini Tidak Sengbangunin Dan juga kepada Nanda Mada Semoga bisa Membina dan Membimbing keluarganya Ke jalan yang Ke jalan yang Diridoi Cuman itu yang bisa kami Berikan Terima kasih sebelumnya Nanda Mada itu Hantung baik Hantung Memandiri Memang kelihatan Keliatan dari kecil Keliatan cerdas Terbanyak Namanya anak ya Tapi anak-anak-anak yang Teringat itu Waktu kecil Mada itu pernah Tahu Mungkin hari minggu ya Ditelepon gurunya Terus saya panggil Ternyata Dia tambah sembunyi Yang manggil itu Wali kelasnya Dia sembunyi Di bawah meja Di bawah meja makan Dia takut Tidak tahu kenapa Terus ternyata Tersesan Dikasih tahu Sama gurunya Kalau dia itu Disuruh pakai seragam Nanti waktu penerimaan Waktu ada Kelulusan Kelas 3 Kelas 6 Nanti adik-adik kelasnya Yang berprestasi Itu disuruh Pakai baju seragam Untuk menerima Penghargaan Dari sekolah Waktu itu Ternyata dia Dapat Ranking semua Di kelasnya Tapi dia takut Sembunyi di bawah meja Dikiranya mau dimarahin Padahal kan lewat telpon Itu lulucuy Itu saja mungkin Yang berkesan Yang dari saya Banyak sebenarnya kesannya Tapi tidak selesai-selesai Nanti ikut di sini Kalau sudah ketemu saja Nanti kita cerita banyak Sukses untuk Mas Marda Atas Pergiatan acara ini Dan ini merupakan Acara yang sangat langka Kesan-kesan saya Kepada Mas Marda itu Belum waktu kecil Saya ingat Benar Beliau Marda ini Kecil itu Menyebut apapun Dengan gagah Mobil gagah Korsi gagah Semuanya dipanggil gagah Sebelum dia bisa Yang ngomong Jadi saya masih ingat Oh Aneki lucu Waktu kecil Masing-masing Menerima kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Di kamarnya Marda itu Sama mamanya itu Ditempel Apa Nama-nama Gambar-gambar Sebelum sekolah Kebetulan saya kan sering Ke rumahnya Beliau Kadang Apa Ikut Nidurkan Marda Waktu masih kecil Nah Sebelum sekolah itu Karena mungkin Karena sudah Anaknya cerdas Dia itu Cepat Mau Apa Menghafalkan Gambar-gambar itu Sangat cepat Walaupun dia Belum sekolah Tapi Menyebutkan Dalam bahasa Inggris Itu pun cepat Saya gini Anak ini cerdas memang Anaknya baik Tapi agak Cuek Memang agak Cuek Mungkin karena dia Cowok Agak cuek Mbak Putri ini Cantik Seperti Mbak Vira Dulu Kapan itu Mamanya Ngirim Ngirim gambar Mbak Putri Sama Mas Mada Mbak Ayu Mbak Koyok Koyok Vira Gitu saya Ternyata kok Saya lihat disini Gambarnya memang Seperti Mbak Vira Mungkin jodoh Sama Mas Mada Mudah-mudahan juga Putri Bisa menerima Dengan sabar Dan meniklas Keadaan Mada Dan keluarganya Juga dengan Putri Bisa sabar Dan ikhlas Menerima Keluarga Dari Putri Gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Dengan kondisi yang berbukir Saat ini Bikmanya kita bisa Bersepakat Untuk tetap Menjalankan Apa niat Anak-anak kita Bikmanya Walaupun dengan cara Yang mungkin sedikit Berbeda Tetapi pada prinsipnya Adalah Koronologi yang umum Tetap kita jalankan Dengan cara yang berbeda Memang membesarkan Putri Dan Dengan Adinya Dengan cara yang mungkin Tidak populer Kami berusaha menempatkan mereka Bersikap sebagai teman Kami membesarkan mereka Yang penting komunikasi Dan mereka ada di jalur Yang seharusnya Dan kesempatan ini Terlebih dahulu Kenapa dan puasa Lebaran Kami Korda Besar Di Bogor Menyampaikan Selamat Hari Raya Ya Adil Fitri Mohon maaf Lahir batin Semoga Kita diberikan Selalu Junjungan Bimbingan Dan Petunjuk Tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Jalan Yang lurus Yang belor Alhamdulillah Pagi ini Kami Bisa Mengikuti Acara ini Yang mana Sebelumnya Kami Sebelumnya Saya juga ragu Tadi Saya Kurang sehat Terus Saya juga Sama Putri juga Sebetulnya Baru pulang Dari rumah sakit Tetapi Ya Alhamdulillah Asas izin Allah Subhanahu Kita Bisa bertatap muka Pada acara ini Nah Putri itu Pengalaman saya Sangat-sangat Diaman diri Sehingga Bisa Untuk Berhubung Sendiri Kita bisa Melepas Berhubung Anak ini Hanya mungkin Nanti karena ini Anak sama-sama Anak pertama ya Pak ya Saya juga Anak pertama Pak Sama-sama Anak pertama Jadi suka Itulah Jadi mungkin Nanti Baik Manda Maupun Putri Harus cari jalan tengah Ya Mungkin kita Sama-sama Anak pertama Seperti Punya ide Yang tinggi Yang brilian Tapi harus cari jalan tengah Bagaimana bisa Tercapai Dengan Tenang Gitu ya Kita Oke Fis-fis-fis Gitu ya Orang tua Tidak akan Mengatur Tetapi akan Mbak mewakili Tang Irwan Tidak banyak yang Mbak ucapkan Hanya Semoga nantinya Pada hari Ha Ananda kita Berdua ini Mendapat Rahmat Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Putri Saya kena putri Sejak kecil Sejak Bayi Dan Waktu Ibu saya Mengasuh putri Dari kecil Anaknya lucu Anaknya periang Dan pintar Waktu ikut Pertukaran pelajar Juga Di Amerika Walaupun Tidak bisa tinggal Dengan saya Tapi ada waktu Tertentu Yang kita Bersama-sama Dan Kenal dengan Tessila Anak saya Di sini Dan Itu adalah Saat-saat yang Manis Untuk kita Karena Jauh Jarang ketemu Begitu ketemu Kayaknya kita Nikmat sekali Alhamdulillah Sepertinya Kita semua Klik Saling menyukai Saling menghormati Respek Alhamdulillah Sedikit Berbagi pengalaman Untuk Budak Mada Sama juga Kebetulan Bulu Tante Juga Dengan Almarhum Irman Mamangnya Putri Itu menikah Juga jarak jauh Jadi Saya Berdinas Di Medan Kemudian Almarhum Berdinas Di Papua Jadi Medan Dengan Papua Itu sangat jauh Sekali Tetapi Yang Harus Diingat Adalah Menikah Ini Adalah Mengikuti Sunnah Rasul Kemudian Tujuannya Adalah Membina Rumah Tangga Untuk Mendapatkan Keluarga Jadi Pasti Hambatan Long Distance Relationship Ini Insya Allah Akan Kalian Hadapi Tetapi Kalau Semangatnya Adalah Karena Agama Tidak Ada Yang Menonjol Satu Sama Lain Jadi Semua Adalah Keluarga Kalau Memang Jarak Jauh Segala Sesuatu Risiko Itu Harus Akan Dihadapin Tetapi Ingat Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Dan Alhamdulillah Dengan Jarak Jauh Pun Tante Sudah Melalui Itu Dan Alhamdulillah Menjadi Lebih Kuat Mungkin Seperti Tadi Yang Wahirna Sampaikan Bahwa Putri Dan Mada Adalah Sama-sama Anak Pertama Begitu Juga Tante Zaki Dengan Om Irman Dulu Sama-sama Anak Bungsu Tetapi Bukan Permasalahan Bungsu Dan Pertama Tetapi Walaupun Kami Bungsu Tetapi Alhamdulillah Kami Memiliki Tanggung Menjawab Yang Besar Untuk Menjadi Mandiri Dan Tetap Berbakti Kepada Keluarga Besar Kepada Keluarga Besar Itu Yang Harus Diingat Untuk Putri Om Cuman Bisa Mengingat Putri Itu Cukup Baik Ya Sejak Bayi Lahir Om Kita Lihat Putri Jadi Bayi Yang Sehat Gemuk Sampai Sekarang Tetap Menjadi Orang Yang Supel Sehat Mandiri Pandiri Pandai Dan Cepat Beradaptasi Untuk Kelingkungan Yang Sudah Terbukti Putri Sekarang Sudah Bisa Survive Bisa Dicari Jati Diri Sendiri Yang Mudah Mudahan Bersama Mada Bisa Membangun Keluarga Yang Baik Yang Sukses Dua-duanya Tidak Ada Hambatan Apa-apa Untuk Mada Kesan Om Cuman Satu Om Ketemu Cuman Saat Mada Ke Bandung Kita Makan Es Krim Giva Sama-sama Semoga Kita Bisa Bersilaturahmi Kembali Dengan Kondisi Yang Lebih Baik Dan Semua Dilancarkan Oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah Ini Kesan Saya Tentang Mada Itu Baik Terutama Juga Setelah Tau putri Itu Dari Bayi Itu Bukan Main Ya Uti Itu Sehat Lucu Pinter Dan Sedikit Apa Ya Terlalu Mandiri Kalau Saya Bila Mudah-mudahan Nanti Kelat Jodoh Dengan Mada Bisa Seiring Sejalan Kaling Mada Juga Bisa Jadi Insya Allah Bisa Jadi Imam Buat Uti Mudah-mudahan Dilidoy Allah Amin Uti Mudah-mudahan Cepat Sehat Cepat Sembuh Lagi Walaupun Tadi Malam Baru Hampir Tengah Malam Baru Pulang Dari Rumah Sakit Mada Kepulihkan Cepat Kesehatannya Dan Niat Baik Kita Untuk Empat Keluarga Besar Seperti Kata Waena Dan Kakak-kakak Yang Lain Bahwa Silaturahmi Kita Semakin Luas Semakin Panjang Insya Allah Melancarkan Juga Rizki Kita Allah Ridho Sama Kita Dan Mudah Mudah Semuanya Sehat Kesan Kesan Saya Untuk Putri Itu Putri Anak Yang Genjut Anak Yang Genjut Anak Yang Sangat Tenen Ingin Tahu Sesuatu Kemudian Mandiri Mudah Mudah Mandirinya Tidak Kebablasan Jangan Sampai Amin Amin Tak Jangan 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 Tui Tui selamat menikmati